Ini adalah cerita tentang masa depan, di mana kita dibutakan oleh dia yang diam-diam mengancam. Dia yang ada di pasar, di ujung jalan, dan ada di dalam genggaman. Dia bernama Plastik, yang mungkin hanya lima menit kita gunakan. Tapi selama ratusan tahun, dia akan bertahan dan tidak teruraikan. Tersebar jadi sampah di jalan, terbawa angin dan jatuh berserakan. Kemudian pelan-pelan menyesaki bumi yang kita tinggali. Sebagian akan tersapu gelombang dan mencemari lautan. Plastik itu tidak musnah, melainkan hanya terurai menjadi partikel mikro dan partikel nano. Dan cerita ini belum berakhir. Setiap tahun, dari 64 juta ton sampah di negeri ini, 3,2 juta tonnya ada di laut kita. Bila abai, ini adalah cerita tentang masa depan, dan kehancuran kita. Bila peduli, kita bisa mengubah jalan cerita, dengan melakukan perubahan hari ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.